Terima kasih telah menonton Halo saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube nya Lugas TV Semoga makin cus gandos Oke Oke sahabat Lugas TV selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini selasa 17 Januari 2023 Pagi menjelang siang Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Kondisi kota Celegon Informasi yang kita dapat Dari berbagai sumber Baik dari media sosial yang Berselebaran Bahwa ada beberapa titik Di kota Celegon yang mengalami Ketinggian air Di wilayahnya Di lingkungan masing-masing Salah satu yang agak viral ya Yaitu di Kelurahan Lebak Gede Tepatnya di depan Pol air ya Dimana di dalam Informasi yang kita dapat Ketinggiannya cukup Sangat besar Padahal ini Daratan tinggi Ya Bagaimana di daerah Sahabat Lugas TV Dimanapun anda berada Khususnya di kota Celegon Dapat kami sampaikan Dari Subuh Atau dini hari Hujan memang Sangat Kondisi sangat Lebat Di beberapa titik Salah satunya Di Merak ya Bahkan di grup WhatsApp juga Di Kampung Sawa Lingkungan Kampung Sawa Juga mengalami Ketinggian Air yang cukup Tinggi Namun mudah-mudahan Tidak menimbulkan Hal-hal kerugian yang Cukup Besar ya Sahabat Lugas TV Dengan kondisi Cuaca saat ini Masih Mendung ya Masih di Geremisi Di studio kita Bahkan di studio kita Di kelurahan Gerem Tepatnya Di depan Kantor Pelabuhan Celegon Mandiri Yaitu memang Langganan banjir ya Di jalan raya Sampai saat ini juga Ketika saya masuk Ke Studio Ketinggian juga Masih ada Air itu sudah Satu Dua sentimeter lagi Akan masuk Ke Studio Namun Karena hujan Masih geremis Mudah-mudahan Cepatnya Air terbuang Oke Sahabat Lugas TV Kita akan Melihat video Yang kita Satukan Di beberapa titik Mungkin ini khusus titik Di Kondisi Di Depan Mako Polair Ataupun Proyek 9 10 IP Ya Padahal Kondisi ini Sangat tinggi Ini menjadi Suatu keheranan Bagi Netizen Ataupun Masyarakat Oke Kita putar Videonya Sahabat Lugas TV Ini Depan Proyek Jalan raya Ini ya Ya Nah ini Petugas Aparat Polair Ini Dari Seragam Ini Kita dapat Dari Mediasor Tinggi 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 Ada Ada Seperti Apa Boleh Digripkan Videonya Melalui Kita Lugas TV Oke Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Kita akan Menjelaskan Apa sih Penyebab Jika terjadi Banjir Ada beberapa Hal Ya Tentunya Yang menjadi Persoalan Kurang lancarnya Derah Nase Ketika hujan Datang Derah Nase Tidak Mencukupi Derasnya Debit Hujan Debit Air Hujan Tentunya Derah Nase Itu Yang akan Membuang Mungkin Ke Permukaan Laut Ke laut Namun Suatu Keanehan Yang kita Dapat Di Banjir Kali Ini Di Depan Makopol Air Tentunya Ini Agak Tinggi Sahabat Lugas TV Bisa Saya Sampaikan Mungkin Tidak Mengetahui Kondisi Di Sana Gitu Ya Ini Tanjakan Tanjakan Menuju Tanjakan Mau Ke Suralaya Indonesia Power Unit 1 Dan 7 Namun Video Ini Tepatnya Ini Di Depan Maku Polar Ini Dia Agak Tinggi Namun Informasi Yang kita Dapat Tadi Kita Coba Kontek Kontek Aneh Air Tidak Jalan Gitu Loh Air Tidak Mengalir Gitu Jadi Ibaratnya Kayak Danau Situ Rawa Arung Gitu Ya Enggak Mengalir Kalau sungai Mengalir Ini Ini Mungkin Apakah Karena Air Laut Pasang Tentunya Ketika Air Hujan Ini Tidak Ketampungkan Artinya Enggak Bisa Masuk Ke Laut Namun Ini Persoalannya Mungkin Salah Satu Tadi Yaitu Deranase Yang Kurang Baik Atau Tidak Mampu Menampung Debit Air Itu Penyebab Salah Satu Bandir Yang Kedua Sampah Kota Celegon Merupakan Kota Percontoran Pengolahan Sampah Jika Ini Di Lingkungan Sahabat Lugas TV Yang Ada Di Di Lapan Ketamatan Kota Celegon Mudah-mudahan Hujan Kali Ini Tidak Begitu Membahayakan Namun Di link Kampung Sawak Tepatnya Di Kelurahan Taman Sari Informasi Bandir Juga Memang Lingkungan Ini Namanya Kampung Sawah Artinya Mungkin Ada Air Di Sana Oke Informasi Sudah Menikati Jalan Ganggang Sudah Digenangin Air Tentunya Ini Jadi Persoalan Pengolahan Sampah Jika Masyarakat Jika Warga Taat Akan Kebersihan Kesehatan Adalah Pangkal Apa Kebersihan Adalah Pangkal Kesehatan Tentunya Jika Sampah Ini Dibuang Kepada Tempat Tentunya Juga Tidak Berpotensi Banjir Tadi Deranase Yang Kurang Baik Atau Kurang Lebar Atau Kurang Besar Tidak Bisa Menampung Jepit Air Yang Begitu Besar Tentunya Jepit Air Hujan Yang Kedua Sampah Padahal Kota Celegon Merupakan Pengolahan Sampah Contoh Pengolahan Sampah Terus Berjalankah Jika Memang Sampah Ini Sudah Menjadi Nilai Jual Tentunya Pemerintah Harus Bekerja Sama Dengan Semua Lidi Sektor Baik Tingkat RW RT Lura Camat Dan OPD Tentunya Khusus Dinas Lingkungan Hidup Tentunya Ini Suatu Informasi Bagi Yang Bisa Kami Sampaikan Karena Kami Media Tetap Mengkritisi Ya Jika Banjir Di titik-titik Lokasi Yang ada Di Celegon Dikarenakan Sampah Tentunya Belum Begitu Maksimal Ayo Dong Sebagai Kota Pengolahan Sampah Yang Terbaik Ayo Bangkit Semangat Tunjukkan Ketika Datang Hujan Tidak Ada Sampah Beserakan Dan Mohon Maaf Nih Sahabat Luka TV Saya Dari Rumah Tadi Dari Rumah Tepatnya Tidak Jauh Dari Mako TNI Angkatan Laut Itu Dari Rumah Sampai Ke Studio Ini Mohon Maaf Nih Di Jalan Raya Itu Sampah Sampah Mungkin Dari Gorong Gorong Sampah Sehingga Kita Harus Hati-hati Takutnya Ada Paku Disitu Kena Kementaraan Kita Jadi Ini Artinya Sampah Masih Persoalan Menarik Padahal Kota Selegor Pengelolaan Sampah Bapak Wali Kota Dan Semua Jajarannya Ayo Kita Sama-sama Ini Tugas Kita Bersama-sama Baik Kami Sebagai Media Sebagai Kontrol Publik Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Studio Sampah 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 Sampah